Intro Horash Shalom Salam J120 GKPS Dalam rangka untuk memperingati 120 tahun Injil masuk ke Simalun Berikut video perjalanan asal mula GKPS menjadi gereja Sebelum GKPS ada di Simalungun Suku Batak hidup di dalam kepercayaan akan pohon benda-benda mati Dan bukan kepada Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Lalu datanglah seorang penginjil dari Jerman yang bernama Agustes Dan dia diutus oleh Tuhan untuk masuk ke Simalun Pada saat itu dia memberitakan Injil Perjuangan yang dia perbuat tidaklah mudah Karena dia melawan banyak kuasa-kuasa kegelapan di Simalun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berkat pertolongan dan memang rencana Tuhan bahwa suku Simalun Harus diselamatkan dan mengenal Kristus Maka salah seorang tokoh dari Simalungun yaitu Bapak J. Wismar Saragi Menjadi Kristen dan mendirikan GKPS di Pematang Raya Pada tahun 1903 Terima kasih telah menonton! 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 usia yang ke 120 tahun amat sangat banyak dapat perjuangan bahkan manfaat yang dirasakan oleh suku Simalungun bahkan semua wilayah Simalungun di Sumatera Utara akan hadirnya gereja Kristen Protestan Simalungun ini salah satunya selamat menikmati 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 Tuhan Yesus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati